Intro Panelis kita yang berikutnya, yang kedua adalah Bang Yosa Nainggolan. Bang Yosa adalah seorang peneliti, penulis, dan fasilitator yang banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, HAM, dan advokasi kebijakan. Di antaranya untuk perlindungan hak-hak lansia, orang dengan HIV, dan penyandang disabilitas. Beliau menyelesaikan Master of Public Policy dari Oregon State University. Dan saat ini berada di bawah naungan Ragam Institute dan Alpha One. Ia akan menyajikan paparan dari makalah yang berjudul Mensinergikan Pendekatan Bersentra Kebutuhan Individu, atau dalam bahasa Inggris disebut Persons Centered Approach, dalam kerja-kerja pendidikan hak asasi manusia. Silahkan dimulai Bang. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Sekarang masih jam 11.00 hingga 7.00. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman di Datum yang sudah bisa mengundang saya untuk presentasi pada saat ini. Sebelum saya memulai, saya punya satu video yang durasi tidak terlalu lama, dua menit. Film ini bisa menjadi pengantar kita untuk diskusi lebih lanjut terkait dengan topik yang sudah tadi disampaikan oleh Adam. Bagaimana mensinergitas Persons Centered Approach dengan kerja-kerja pendidikan hak. Saya mau minta bantuan teman-teman panitia untuk menayangkan video yang sudah saya kirimkan. Saya persilahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Britney Spears kenapa film ini menjadi sebagai pengantar dalam diskusi saya, karena memang dalam topik yang akan saya sajikan itu terkait dengan apa yang dialami oleh Britney Spears bagaimana dia tidak punya otoritas sebagai individu untuk menentukan kehidupannya sendiri dia di bawah pengawasan perwalian memang sehingga dia yang begitu populer saat itu, dia mengalami disabilitas mental, kemudian dia dipaksa untuk masuk ke rumah sakit jiwa waktu itu ke pusat rehabilitasi kemudian dia dipaksa untuk tidak menikah oleh sang ayah dan tidak boleh punya anak dan dia harus dipasang kaki film ini sebetulnya menandakan bagaimana seorang individu yang seharusnya mempunyai kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri yang terbaik tidak bisa dilakukan jadi tidak ada otoritas terhadap dirinya sendiri jadi saya ingin mendedikasikan presentasi saya ini kepada teman-teman kelompok rentan yang saya maksud di sini adalah teman-teman orang dengan HIDH teman-teman disabilitas psikososial kemudian teman-teman alansia nah presentasi ini fokus kepada pendekatan yang bersentra kepada kebutuhan individu yang berangkat dari bahasa Inggrisnya person-centered approach jadi saya coba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang paling pas seperti apa beberapa literatur yang saya baca sebetulnya istilahnya hampir sama maknanya ada people-centered approach ada client-centered approach nah semuanya punya makna yang sama cuma saya lebih memilih untuk person-centered approach karena memang kalau istilah client-centered approach itu lebih kepada sepertinya ada gate antara client dengan patron atau patron dalam hal ini terhadap kesehatan nah dalam presentasi ini saya akan fokus kepada kelompok rentan di layanan kesehatan atau terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan jadi saya berharap bahwa pendekatan yang berpusat atau bersetra kepada kebutuhan individu ini bisa menjadi alternatif materi yang bisa disampaikan dalam kerja-kerja pendidikan hak atasi manusia terutama untuk fokus kepada kelompok rentan di sektor kesehatan sebetulnya tidak menutup kemungkinan untuk kelompok-kelompok yang lain atau masyarakat untuk mengetahui mengenai pendekatan ini tapi dalam konteks saat ini karena saya sudah melakukan beberapa kali kegiatan pelatihan yang dilakukan kepada teman-teman kelompok rentan jadi saya memilih pengalaman saya ingin di-sharing kepada teman-teman disini jadi saya ingin memulai dari ini selama ini kita mungkin pernah memulai dengan pelatihan-pelatihan hak asasi masyur dengan mengangkat kasus-kasus yang dialami oleh kalau kita melihat kasus-kasus yang dialami oleh kelompok rentan itu sebetulnya kasus-kasus yang sangat unik dan karakteristiknya itu sepertinya out of the box disini saya tampilkan sebetulnya kasus-kasus atau persoalan-persoalan yang dialami oleh teman-teman kelompok rentan yang kemudian saya inline-kan dengan elemen-elemen atas kesehatan saya tidak akan membacakan semua persoalan-persoalan disini yang ingin saya sampaikan adalah persoalan-persoalan yang unik ini sepertinya sulit untuk didorong atau diupayakan untuk dipenuhi haknya misalnya begini ada satu-satu contoh kasus yang dialami oleh teman-teman disibitas mental ketika mereka dalam masa relaf atau sedang kampung mereka tanpa sengaja melakukan upaya untuk menyakiti diri sendiri misalnya dengan memuturkan kepala ke tembok atau yang lainnya dengan menyakiti diri sendiri sebetulnya itu dilakukan tanpa kesadaran yang dilakukan oleh mereka dan sewaktu saya mengikuti beberapa minggu lalu mengikuti sebuah zoom saya tanya ada yang bertanya Pak, apakah ketika saya melakukan itu dan saya sakit apakah bisa di cover oleh BPJS dengan serta-merta teman-teman dari BPJS itu tidak bisa karena itu masuk dalam klausal bahwa kalau untuk menyakiti diri sendiri itu tidak bisa akan diganti obatnya nah itu salah satu kasus yang kedua misalnya kasus teman-teman transgender atau teman-teman waria dimana mereka tidak bisa membuat KTP karena mereka merasa bahwa identitas mereka tidak ditampilkan sesuai dengan ekspresi yang mereka inginkan karena beberapa teman mengaku bahwa kalau saya mau direkam KTP fotonya saya ingin terlihat dengan berabut panjang kemudian identitas saya sebagai waria itu terlihat nah itu tidak bisa teman-teman BPJS bilang karena mereka masih binar sistem jadi laki-laki dan perempuan kalau waria tidak ada saya tidak tahu implementasi dari kebijakan yang baru itu terhadap teman-teman waria ketika mereka akan membuat KTP nah saya ingin menyampaikan bahwa ada banyak kasus yang sebetulnya sepertinya metafor buat teman-teman pemaku kebijakan untuk dipenuhi itu seperti tidak mungkin itu sulit loh dan itu tidak mudah dan di luar jangkauan mereka jadi out of blocks nah kalau misalnya kita lihat dari kasus-kasus yang mereka alami nah ada benang merah persoalan sebetulnya seperti kita tahu kalau misalnya kita dalam pelatihan kita bisa melihat disitu ada kasus terkait dengan stigma dan diskriminasi kemudian soal pengabayan tanggung jawab negara kemudian soal kebijakan yang tidak berpihak kepada kelompok minoritas dan rentan nah ada tiga hal lain yang penting yang saat ini menurut saya jarang untuk dikupas yaitu bahwa bagaimana kita bisa memahami keunikan individu atau kelompok minoritas atau rentan tersebut itu satu yang kedua yang juga jarang dikupas dalam kegiatan pelatihan-pelatihan khas manusia menurut saya adalah bagaimana kita bisa mengangkat kapasitas individu sebagai objek sorry sebagai subjek yang dia bisa menentukan sendiri kehidupan atau kebutuhan yang terbaik bagi dirinya jadi poinnya adalah soal subjek dia sebagai individu nah yang ketiga adalah ya ini juga jarang dikupas kalau kita bicara soal hak atas kesehatan yang selalu ada di benak kita adalah soal sehat dan tidak sakit sorry sakit dan sehat padahal ada yang lebih penting dari itu yang bisa kita lihat di dalam beberapa literatur atau beberapa instrumen hak asasi manusia bahwa kita bicara hak atas kesehatan kita diantaranya bicara soal kebebasan dan bicara soal keberhakan nanti saya akan sampaikan kenapa ini menjadi penting jadi itu sekali lagi bahwa ada banyak perkara-perkara atau persoalan-persoalan di kelompok rentan yang out the box dia sepertinya metafor buat pemangku kebijakan yang harusnya memenuhi hak mereka tapi kemudian kita bisa merefleksikan bahwa ini terjadi karena memang tidak memposisikan kelompok rentan sebagai individu yang bisa menentukan dirinya sendiri atas tubuhnya sendiri sebagai subjek kemudian tidak banyak orang yang memahami mengenai kelompok rentan itu sendiri dan soal tadi kalau kita bicara sektor kesehatan kita hanya membicarakan soal sakit dan sehat ini tawaran sebetulnya yang bisa digunakan oleh teman-teman ketika bekerja di dalam pendidikan HAC manusia terutama pelatihan HAC manusia pendekatan yang bersentra kepada kebetulan individu saya menyebutnya PBKI hampir kelibet dengan PKBI tapi kita coba untuk gunakan istilah ini akunimnya PBKI pendekatan ini sebetulnya poinnya adalah bagaimana kita bisa menempatkan individu sebagai subjek dan ketika kita bicara di aspek kesehatan kita akan bicara bahwa dia punya keputusan sendiri untuk menentukan mana yang terbaik bagi dia keputusan itu tidak lepas dari bagaimana dia memahami kondisi dirinya sendiri dari pengalaman hidup yang sudah dia jalani ketika dia akan memilih untuk tindakan medis misalnya yang dia butuhkan adalah provider orang-orang yang bisa memberikan pilihan-pilihan dengan informasi yang clear terkait dengan pilihan yang dia akan pilih misalnya tenaga kesehatan atau dokter jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan seharusnya perawat atau dokter adalah provider yang memberikan pilihan dengan penjelasan yang jelas mengenai pilihan-pilihan yang akan dipilih bukan dokter atau bukan tenaga kesehatan yang kemudian harus memiliki yang terbaik bagi si individu ada tiga kunci sebetulnya ketika kita akan menerapkan pendekatan berpusat atau bersantara kepada kebutuhan individu itu yaitu satu soal kepercayaan diri peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta perubahan ke arah yang lebih baik jadi ketiga hal ini harusnya bisa kita dapatkan ketika kita melakukan kerja-kerja pendidikan HAM pertama dalam pelatihan asus manusia saya ingin juga menyampaikan kalau dalam sektor kesehatan pendekatan ini sangat bernegasi dengan pendekatan yang saat ini sedang dominan yaitu pendekatan yang berfasis pada sistem atau biosistem pendekatan biosistem di sektor kesehatan yang sedang berlaku itu sebetulnya pendekatan biomedis jadi diagnosa medis yang lebih penting dibanding dengan kebutuhan individu tersebut nah pendekatan bersantara kebutuhan individu ini sangat berrelasi dengan khas asasi manusia dan saya di slide saya menampilkan bahwa berrelasi dengan hak atas kesehatan mungkin bisa ditampilkan kembali Mbak Yuri slide selanjutnya ya nah ketika kita bicara hak atas kesehatan yang tadi saya sudah sampaikan sebetulnya di dalam komentar umum nomor 14 mengenai kefonan ekosop disebutkan bahwa kita tidak hanya bicara soal elemen-elemen kesehatan misalnya keterjangkauan fisik informasi dan ekonomi atau ketersediaan atau keberterimaan kualitas dari layanan dan obat-obatan jadi empat elemen itu yang biasanya kita kuliti dalam setiap pelatihan khas manusia dan yang lebih penting yang jarang sekali disampaikan dalam setiap kegiatan pelatihan khas manusia berbicara dengan hati kesehatan adalah soal kebebasan dan soal keberhatian ini ya kemudian yang menjadi relasinya dengan perkatan yang bersentra kepada kebutuhan kebebasan di sini adalah memberikan hak pada setiap orang untuk mengontrol tubuh dan kondisi kesehatannya termasuk kebebasan untuk melakukan aktivitas seksual dan reproduksi dan bebas dari gangguan atau campur tangan baik dari negara maupun orang tiga saya bisa menyampaikan ini soal provider tadi harusnya dokter atau dengah kesehatan bukan pihak yang memberikan keputusan terhadap diri kita sebagai individu yang bukan subjek nah ketika kita bicara keberhakan sebetulnya kita bicara soal diskriminasi di sini karena keberhakan adalah memberikan hak pada setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tidak diskriminasi jadi harapannya teman-teman kelompok minoritas dan rentan tidak mendapatkan diskriminasi ketika dia akan mengakses layanan kesehatan yang lain terkait dengan pendekatan yang bersihkan kebutuhan adalah soal soal pendidikan hal karena Paulo Freire sudah menyebutkan soal penyadaran atas penindasan yang dilakukan selama ini yang membuat individu sadar bahwa selama ini ada ketidaknyamanan yang dihadapi oleh si ini ini soal pendidikan kita bicara di sini soal konsientiasi atau dari pendidikannya pendidikan harus bertujuan menyadarkan peserta didik akan realitas sosialnya jadi di sini ada perubahan sistemik yang bertujuan untuk pembebasan dan manusia kemalisasi dan ini sangat relevan kalau kita nanti menerapkan pendekatan yang bersantara kepada kebutuhan ini nah ini adalah tantangan-tantangan dalam penerapan PBKI yang pernah saya baca terkait dengan lansia misalnya selama ini sangat minim pengetahuan tentang lansia yang dilami oleh pendamping atau caregiver kemudian minimnya pilihan-pilihan akan layanan kesehatan bagi lansia karena yang ada selama ini hanya pantun padat kita juga ada home care dan day care kemudian minimnya interaksi dengan keluarga soal komunikasi kemudian lansia selama ini masih dianggap beban atau diposisikan sebagai objek satu cerita di Australia ada lansia yang umurnya 90 tahun ketika dia memilih untuk tinggal di panti dia meminta kepada anaknya anaknya kemudian setelah-setelah kaget kenapa dalam usia 90 tahun dia justru mau keluar dari keluarganya tetapi kemudian si anaknya belajar bahwa oh ternyata memang ada kebutuhan kebahagiaan di akhir-akhir si ibu ini untuk dia bisa sharing kepada teman-teman supayanya dan seusianya ketika berbagi pengalaman jadi itu yang lebih penting dibanding dengan diaklusa medis ketika dia harus meninggalkan keluarga nah ini adalah salah satu slide ini menggambarkan tantangan yang diapai oleh teman-teman odif dan disimitasi psikososial soal kepercayaan diri teman-teman odif dan disimitasi psikososial rendahnya keterampilan komunikasi ketika melakukan apokasi kemudian minimnya pengetahuan tentang kebijakan hak dan kesehatan dan dominasi pendekatan biomedis yang tadi saya sebutkan ini sebetulnya materi-materi yang bisa diangkat ketika kita akan melakukan pelatihan hak aset manusia nah ini ini sekali lagi bisa menjadi pertimbangan teman-teman ketika akan melakukan pelatihan hak aset manusia dengan fokus kepada kelompok rentan dan mungkin ke sektor kesehatan kita mulai dari need assessment kita harus menentukan sebetulnya apa sih tujuan dari pelatihan itu nah kalau dalam konteks ini adalah kita ingin melihat bahwa kelompok rentan itu teravokasi hak mereka di sektor kesehatan kemudian apa output yang kita harapan kita ingin merubahkan sikap perilaku dan pemahaman mereka sehingga mereka bisa melakukan avokasi ketika mereka datang kelayanan kesehatan mereka bisa konsultasi dengan dokter dan berbicara dan berargumentasi tapi itu membutuhkan latihan yang cukup baik buat mereka dan juga bekal pengetahuan dan keterampilan misalnya dengan peraturan distribusi obat-obatan mengenai kebijakan dan yang lainnya adalah model dan metode yang bisa menggiring mereka bisa meningkatkan kemampuan terkait dengan percayaan diri misalnya dengan bermain peran yang lebih intens kemudian berargumentasi dalam presentasi-presentasi setiap materi yang disampaikan kemudian bedah ketijakan terkait dengan hal atas kesehatan ini adalah organisasi saya saya ingin sebetulnya teman-teman saya mengacu pada apa yang saya mengatakan Bang Oji harus menjadi sarang teman-teman pengajar diri Kham ini saya berharap bahwa di rangka institut ini kita bisa belajar bagaimana kita memahami kemampuan tentang untuk belajar bagaimana bisa juga memberikan dorongan kepada mereka untuk melakukan avokasi yang dilakukan oleh mereka sendiri di akhir kata saya ingin menyampaikan sebuah pribahasa maksud hati memilih gunung apadanya tangan tak sampai ini sebetulnya pribahasa yang sangat umum maksudnya adalah sebetulnya ada keinginan besar dari teman-teman pemerintah pemangku kebijakan untuk melakukan upaya pemenuhan hak atas kesehatan tapi mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan itu karena memang mereka masih tidak bisa berpikir out of the box jadi pendekatan yang selama ini yang dipakai oleh mereka masih pendekatan by system atau biomedic harusnya kita bisa belajar pada pendekatan-pendekatan yang lain yang bisa mempunyai yang bisa membantu teman-teman kelompok kerintas untuk keluar dari persoalan-persoalan terkait dengan hak atas kesehatan mungkin itu Bung Adam yang bisa saya sampaikan penjelasannya terima kasih saya serahkan kepada moderator ya terima kasih banyak Bang Yosa jadi kita sudah mendengar tentang persoalan yang khas yang dihadapi oleh kelompok kerintan dalam hal ini penyandang disabilitas psikososial orang dengan HIV AIDS dan juga lansia dan akar persoalan kenapa ini masih terus mereka alami yang mungkin kalau saya bisa rumuskan dalam satu kata ya ada sebentuk dehumanisasi begitu ya dan bagaimana menjawab persoalan itu ada satu pendekatan yang diajukan namanya people-centered approach pendekatan yang bersentra kebutuhan individu ini adalah satu pendekatan yang selaras dengan hak asasi manusia yang tidak melihat orang hanya dari keadaan biologis medisnya semata melainkan sebagai pribadi-pribadi yang bebas yang berhak dan bermartabat dan karena pendidikan ham juga harus berinti penyadaran bertujuan pemanusiaan oleh karena itu perlu menerapkan perhatian bersentra kebutuhan individu ini sehingga memberdayakan individu begitu ya terima kasih Bang Yosa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati